Halo Tribunas, selamat sore. Saya Dian Safarevi, wartawan Tribunja Baru tadi, melaporkan dari Stadion Sidolik Kota Bandung bahwa pada saat ini tengah berlangsung latihan membangun Bandung jelang pertandingan melawan Bali United Tribunas pada selasa esok di Stadion GBRA. Seperti yang diketahui bahwa kemarin beberapa latihan saat Persib Bandung mendapatkan hasil minor terpantau oleh Tribun Jabar Stadion Sidolik sepi dari adanya Bobotoh yang ingin menyaksikan latihan Persib Bandung. Namun, mengingat bahwa kemarin Maung Bandung baru mengumumkan pelatih barunya yaitu Luis Mila, kabar tersebut membuat puluhan Bobotoh di Stadion Sidolik ini sangat ingin melihat hadirnya pelatih Luis Mila. Namun, dapat saya laporkan pada sesi latihan hari ini, para pemain masih menjalankan sesi latihan bersama yang dipimpin oleh Budi Maniunas, Jadi, untuk saat ini terpantau, belum ada pelatih baru asal Spanyol tersebut yaitu Luis Mila. Namun, antusias Bobotoh yang hadir di Stadion Sidolik ini, lumayan cukup bagus ya Tribunas. Mereka terlihat ada yang membawa bendera, atribut-atribut Persib lainnya, dan alat musik yang meramaikan sesi latihan kali ini. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa Persib Bandung pada hari ini, Minggu 21 Agustus 2022, tengah menjalani sesi latihan bersama yang dipimpin oleh Budi Maniunas. Latihan ini merupakan persiapan Persib Bandung melawan Bali United di hari Selasa esok, tanggal 23 Agustus tepat ya, di Stadion Glora Bandung Lautan Api. Sekian, saya Danza Falevi, wartawan Tribun Jabodetedi, melaporkan dari Stadion Sidolik, Kota Bandung.